Di sebelah kanan ada Bawor atau Chani Dalam bahasa Indonesia adalah Kromo Banyumas Ini adalah Kanjau Di Malaysia disebut dengan nama Ganja Kemudian LCI Lansyayen Ini bahasanya bahasa-bahasa Mandarin ya Ini mirip yang kita ke Malaysia Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan BAM Bolang Agro Malang Ini ada BAM Pikojek Ada Om Gesa Dan Tuhan Rumah Hari ini ada Empat tamu ya Ini perwakilan Tiga negara Empat buah Tiga negara Mana aja Bawang Thailand Malaysia Malaysia Dan Tuhan Rumah Ini penasaran yang Tuhan Rumah yang mana Yang ini tentunya unggulan-unggulan semua nih Bang Unggulan dan konon Konon-unggulan Ini kalau ada kononya ini saya penasaran ini Gimana Mas Gesa ini Gak tau semua ini Gak tau semua ya Yang tau cuma ini Yang tiga belum pernah Oh ini tiga belum pernah Kalau ini udah familiar ya Mas Gesa ya Jelas si Bawor Tapi jangan diklaim Indonesia ya Karena ini beberapa kali diklaim sebagai durian lokal Banyumas Tapi sebenarnya ini Cani gitu ya Nah yang tiga ini pendatang baru Apa aja nih Mas Janto Ini pelangi Pelangi LCG LCG Kanjau Kanjau Kok sampai tanam pelangi Katanya gak mau nanam pelangi Keliru Keliru Kecelakaan berarti Ini gimana cerita nih Kok bisa Dulu tanamnya Siohung Oh Siohung Salah bibit Dari bibitnya Siohung Setelah berbuah Dari pelangi Padahal disini harap ya Tanam pelangi ya Kalau kita kan tanamnya jelas dulu Yang jelas ya Yang punya Kita hubungannya dengan Ekonomi Oh gitu ya Ketik rakyatan Ketik rakyatan Nah itu dia masalahnya Terus ceritanya ini pelangi ini gimana nih bang Ya itu tadi Memang tidak diniatkan ditanam Tapi ternyata ada ya Tidak apa Dia berbuah pertama ini Jadi kita bisa lihat Seperti apa sih buahnya Sebelumnya sudah jatuh Dua ya Sudah dua ya Jatuh ya Kondisinya memang kurang bagus Oke Padahal perawatannya sama dengan tanaman Yang lain ya Termasuk ini ya Perawatan prima lah ya Ya oci Termasuk oci yang Sampai Oci nya sudah sampai maksimal ya Ini ditanam Di kebun yang sama Dengan Oci dan musangking Yang menurut Para penikmat durian Sudah Bagus levelnya ya Sudah sampai Bahkan istilahnya Black gold itu sudah tercapai Untuk oci nya Jadi bisa dilihat bahwa Perawatannya ini sudah bagus Sudah standar yang bagus Nah kita lihat sekarang Reaksinya Dengan varietas oci Dan musangking Dan pelangi ini Harusnya Seperti apa Black pink dong Iya ya Harusnya black pink dong Coba kita lihat Kita lihat ya Tapi Konon ya Konon tadi unggulan ya Iya Ini Denger-denger harganya dulu Bibitnya sampai Satu juta bang Dua juta Dua juta Bibit sambung susu Panjangnya sekitar Lima puluh cm Itu dua juta Wah gila Dua juta Iya Jadi dulu waktu pertama kali keluar ya Oke 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 Luar biasa ini Durian-durian yang Kalau Bawor Saya rasa sudah Sangat Ini ya Ada di hati masyarakat Dan sudah banyak Menguntungkan bagi Para petani Cuma kalau yang Dua tiga ini Gak tahu nih Sudah menguntungkan Atau belum Atau sudah merugikan bang Sebenarnya kita juga Sudah tahu dari awal Kalau yang sesuatu Yang sifatnya Tidak Begitu besar pasarnya Oke Memang kita tanam tujuannya Untuk Rasa ingin tahu Ya koleksi Karena kita ini Ya Suka durian Jadi pengen juga nyoba Betul Tapi kita lihat Di kebun itu Ada sekitar Sembilan puluh pohon ya Oke Kita memberi Spacenya ya Satu dua batang saja Karena pertimbangan tadi Katanya Bos kita ini Memang tujuannya kita Adalah ekonomis Jadi Hasilnya yang penting Yang lain kita boleh Kasih space Untuk dicoba Oke Hanya mencoba saja Kalau kanyaunya ini Bang Piko udah makan Baik yang Dari sini Ya kanyao ternyata Itu grup ya Grup ya Terbukti Yang beredar bibitnya itu Ternyata berbeda-beda Varitasnya Memang Secara visual mirip Oke Tetap Khasnya cirinya Tangkanya panjang Tapi rasa itu bisa berbeda Dan memang Varitasnya berbeda sebenarnya Karena Kanyao adalah Grup besar saja Isinya beberapa varitas yang Karakternya mirip Mirip-mirip Tapi ngomong-ngomong Ini kanya dulu bibitnya Dari Sam Gesa Dari rumah belum buah Belum buah Ini asal-usulnya gimana nih Mas Sam? Kalau Kanyao ini Dapat dari Bu Asropul Karena waktu itu Saya lihat postingan Bu Asropul Katanya Durian enak Saya datang ke sana Tapi Bu Asropul gak tahu Kalau Saya belum Komunikasi intent Jadi enak tahu Siapa saya juga Enggak tahu Mending saya Ambil BB di sana Saya paksa waktu itu Oh gitu? Dipaksa? Karena tinggal Tinggal 10 batang Kalau ada lah Tinggal 10 batang Saya paksa Saya ambil 10 batang itu Saya naikkan mobil Saya bawa Ya salah satunya Sama Samboleng Ditanam itu Ya ini kebetulan yang Dari Sam Gesa ini Langsung kita tanam di kebun Berarti ini Kanyao yang pertama kali Masuk ke Indonesia Generasi awal Generasi awal Berbarengan dengan Dulu dibawanya Dengan montong Cane Yang jadi bawor Kemudian kop Iya Yang disebut Kadang disebut Sitokong Kadang disebut Kani Kani ya Bukan cane Kani Itu yang memang Ada panjang ceritanya Salah kaprahnya Tapi Intinya dia datang Memang lebih Lebih dulu Lebih dulu Dibanding yang Kita tanam juga Di kebun yang sama ini Kanyao notan buri Mirip tetapi Beda pareta Itu yang sempet Harganya 2M gitu Bang ya Itu Bukan 2M 200 juta 200 juta ternyata Bukan 2M Ini nambah 0 Gampang sekali Karena kejatuhan Duran saatnya jadi 0 Itu pun karena lelang Bukan karena Setiap hari Orang dapat segitu Enggak Itu karena lelang saja Saya mau bang Kalau 1 buah itu 2M Cepat kain Mau jualannya Mau jualannya ya Oke Kalau yang 2 ini ya LCE sama Oh iya Ini warnanya kan beda Ini memang Originalnya Warnanya begini atau LCE ini Iya Sebenarnya Hampir iya Ini memang karena nginap Lebih kuning daripada Aslinya Tetapi Dari awal di pohon Memang begitu Iya Kuning Jadi di repokan pun Sudah kuning Jadi ini Lebih sebenarnya Lebih Seperti tembaga Warna luarnya Agak kecoklatan Yang beli bibitnya Yang ini Siapa? Tidak tahu Tidak jelas waktu itu Hanya nyelip di antara Ya kita dulunya Anggap Kita menanggap Biasanya kan Kalau kita beli bibit Kadang dari sekian 100 Itu ada pelangi 2 Ya Jadi waktu kita Bang Biko yang beli Tidak tahu ini Pelangi Siohung Sepertinya pelanginya ini Pelangi yang sudah umum Beredar Dia nyelip di antara Bibit yang massal Kalau Siohung Dulu kita datangkan Dari Pak Antoni Kalau Siohung Kalau LCE juga Ada kayaknya Ada Dan belum berbuah Kalau yang asli Terlihat Setelah diperhatikan Daunnya memang Agak berbeda Tapi mirip Mirip Sehingga kita memang Gak curiga Bahkan buahnya pun Dalam kondisi terentu Mirip durinya Waktu kita suti Juga gak Gak sadar Gak sadar Pelangi Kita Pelangi setelah mas jatuh Buka Ternyata berubah Tidak tahu ini berubah Kita akan tahu Kalau kita buka ini Oke Dibuka aja dah Iya Daripada kita Apa Penasaran Wah ini Ternyata Ini durian Unggulan Nasional Waktu itu Semoga Jani juga Jadi Varitas Unggul Di Masa yang akan Datang Mungkin 100 tahun Lagi Biasanya Kalau Belah itu Yang gak enak Dulu Oh gitu Kita buka Kita buka semua Kita buka yang Mumu-mumu Aja dulu Dibuka semua Saja Display Sambil Nunggu dibuka Ini LC Ini Sudah di video sebelumnya Mungkin sudah dibahas Tapi yang baru nonton LC ini durian Pinang Malaysia ya Oke Tapi memang Dari kelihatan kok Karakternya ini Sebenarnya dia Lebih dekat Kedurian Thailand Oke Dan wajar Karena pinangnya itu Sudah di utara Dekat sama Perbatasan Malaysia Thailand Karakter duriannya Banyak yang Seperti Thailand Dan memang Sejarahnya pun Ada yang dibawa Langsung dari Thailand Bijinya Seperti green skin Itu Biji canai Green skin 15 Jadi green skin 15 Dan beberapa Ada ikan mas Sangat mirip Montong Ini Kanyau Jadi kelihatan Karakternya mirip Kanyau Yang terakhir Nanti inilah Oke Ini spesial Ini spesial Ini Tamu istimewa Ini Ibaratnya Jalengkung Datang Tadi undang Pergi Tidak diantar Karena belum Sampai ke pembeli Ini Ini Jatuh 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 alami Ini Tidak dicancang Tidak diikat Api Ini Ini Sudah Ganja Ini Kemarin Baru Jatuh Langsung Dimatang Kemungkinan Lebih bagus yang ini Daripada Yang 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 Tapi Sebaik Yang Normal Tapi Mirip Mirip Thailand dulu kalau tuan rumah selalu yang paling akhir lah tuan rumah itu selalu mengalah dan harus yang terakhir karena memang spesial woi ini juga udah lumer nih kayaknya udah keruknya dapat yang terbaik ini yang terbaik pas mele coba sammen kalau nggak ikut tadi ini nunggu dua tahun lagi sam sepur dipotong jadi di samyandang ini kalau nggak cocok itu pohonnya langsung dipotong pohonnya kayak gitu ngerasak nih oh ini pas ini ya oran kuning oran nah ini yang terakhir mendebarkan tentunya ini kaget ini nah ini dia penampilan bintang utama ya pelangi luar biasa ini pelangi dengan perawatan yang sudah sangat maksimal buah pertama seperti juga oci di kebun yang sama juga buah pertama ya buah pertama semua ya berarti dalam satu kebun ini buah pertama semua Bang ya nanti kita kasih lihat fotonya oci yang di kebun yang sama yang sebelahan sama pohon ini oke ini dari sebelah kanan ada baur atau cani ya dalam bahasa indonesia adalah kromo banyumas ini adalah kanjau di malaysia disebut dengan nama ganja kemudian lansia yen ini bahasanya bahasa-bahasa mandarin karena memang dipinang banyak warga malaysia keturunan Tionghoa ya oke terus kemudian ini dia pelangi 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 oh pelangi ini jangan-jangan lagunya jamrut ada pelangi di matamu oke silahkan di uji masing-masing nah ini luar biasa ini jarang-jarang loh ada 4 paritas bisa kumpul jadi satu dan kita minta om gesa yang ini coba kenapa? karena kesan pertama itu jenuin sekali oke oke kanyu gimana saham? enak ya? tapi manis manis baiknya belum muncul ya belum muncul oke karakter rasa ke arah mana? mirip lokal atau yang terbaik kalau mirip lokal mirip lokal ini mirip yang kita ke malaysia nah bener kan? mirip ganja ganja ini bener-bener ganja kalau yang kemarin bukan ganja bang ya? iya sabu-sabu kayaknya iya iya malah saya katakan ini iya bentuknya pun sama bentuknya enak temburi enak enak ini tapi masalah temburi nya belum normal hmm belum maksimal kalau enak ini yuk nanti kita lihat lah yuk bodo me lokal enak biji ini menuduk ya? iya bijinya lumayan lokal enak ini yuk isunya ini lc-nya lc-nya tes perdana tes perdana tes perdana ini kayaknya bagus yang sisi yang sisi kerasa anu nih? makannya hahaha aku bangun hehehe karena penasaran hehehe soalnya dua bibitnya anu mana lc kesan pertama? iya enak enak ya? iya enak abai dominan manis ya? iya manis ini gak ada pahitnya juga ada pahitnya mana bang? warnanya kok kayaknya lebih bagus dari yang kemarin kemarin ya? ini termasuk yang paling bagus dari main musim ini ya? musim pertama? musim pertama lebih enak ini ya? krimi ya? krimi krimi bumer memang baiknya tipis tapi enak enak sudah agak jauh dari karakter montongnya udah agak mic-nya udah bener ini berarti karsi ringannya oci oci ringan ya? karsi ringan terlalu ringan ini? iya terlalu ringan berarti gak salah lho ini bau ya dimakan ini pelaginya nih bener nanya lagi om gila gimana sih iya kan terus bijinya kembet bijinya pas dapat kembet nah ini bijinya coba lihat bedakan dengan biji yang lain kanyo tadi iya ini kanyo ini ini warnanya juga menjadi sebuah khas ya karena masih ada keturunan lain tapi kalau kalau orang beli ya orang beli mungkin warna kulitnya juga pengaruh kalau gini kalau orang jawa bilang kayak duren krenggo oh duren gak mateng gak mateng tapi kalau orang lama-lama edikasinya bagus ya tapi kalau dari penampilan awal kira-kira kalau sampian dari orang apa milih yang mana dari segi kulit? ini dua ini dua ya? iya kalau orang beli kalau orang di luaran kan lu lihat warna kuning ini kan kurang menarik oke coba yang ini coba yang ini coba yang ini iya atosnya loh wah atos atos baru dipegang sudah atos ya atos dulu masa baru pegang sudah keras? keras hehehe rasanya apa itu? gak ada lumer-lumernya gak ada lumer-lumernya padahal perawatannya sama dengan Oji sama dengan ini dengan Sisi sama dengan Bawor kayaknya gak jauh-jauh beda ya untuk lokasi-lumernya ya enggak layak dijual enggak layak dijual enggak layak dijual enggak layak dijual berarti posisi seperti ini enggak layak dijual orang pasti komplit oke bijinya tidak besar bijinya besar pasal yang pink nah ini yang nanam ini yang ramah sih Mas Yanto gimana nih Mas Yanto hasil jerih payahnya ini kira-kira masuk dikebunkan apa enggak ini? ya kayaknya belum belum ya? belum atau tidak ini? belum bisa belum bisa ya? atau nunggu 100 tahun lagi? hehehe nah ini ini atau pantunya kriuk-kriuk ya nah ini kalau setel Thailand jalan mungkin ya doyan nya ya atau dikasih nama durian salak tapi ini ini bunganya gede bunganya gede bunganya gede bisa buat siling ya? hehehe enggak waduh ini ini malu jadi tuan rumah di negeri sendiri atau jadi tamu di negeri sendiri ini apa namanya? ini manisnya lempok ini 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 kanyo udah gini lc nah ini perbandingan biji ya kanyo lc pelangi ini paling besar berarti juara dong hehehe tergantung untuk apa oh gitu ya untuk saya enggak enak ngomongnya tapi oke 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 tapi saya akan coba nanti biji ini saya akan kumpulkan taruh disini bijinya taruh di depan masing-masing coba ini sebagai perwakilan nah ini itu masih ada sisa-sisanya nah oke bawarnya mana bijinya bawarnya kita coba bawarnya coba ya coba dulu coba dulu iya bang menurut saya terbaik itu kanyonya masih kanyonya iya berarti eh tangan enggak salah pahit pahit woi ternyata bawarnya pahit berarti pas dong ending iya jadi salah tapi saya gini ini kongi hmm makan ini setelah makan ini iya sorry ini perlu dikasih tahu ini came buah ujung dari kebun yang lebih tua pohonnya sebenarnya jadi ini dua kebun yang sama eh sorry ini ini kebun sama ini kebunnya bulang agro malang buah pertama ini sudah berkali-kali berbuah senior lah senior enak banget eh lengket pahitnya dapat tapi setelah makan ini makan kanyo yang ini tetap masih enak masih enak ya masih bisa enak jadi tidak tertutup oleh sani oleh bawar oleh bawar kalau ini memang akan tertutup jadi kanyo ini memang ada ada alasannya kenapa dia dianggap salah satu durian talent paling enak kita kita nggak ngomong soal edible portion dan warna dulu ya tapi murni taste dan tekstur berarti secara rasa ini sudah bagus lah ya untuk buah perdana bagus banget untuk perdana gimana masih bisa kerasa nggak setelah makan yang berat begini bawa yang berat masih atau langsung tertutup enggak kalau ini masih ada rasa masih ya masih bisa ada rasa pahitnya yang ini baru pahit ya yang tadi manito oh manito yang tadi di sini pedal kasih ini dia untuk bijinya ya ini biji yang paling kiri jelas adalah pelangi kedua adalah LCI kemudian kanjau dan terakhir adalah cani atau bawa gini kalau tadi orang-orang dari sini kalau saya dari sini ya dari sini ya kita coba pelanginya guys itu dimasuk nggak ya kalau dari tekstur dia di bawah nggak 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 masih keras ya masih belum berdua meluat bener bener manis tapi datar ya nggak nggak jurang nggak berjurang-jurang datar ya hehehe manisnya datar nggak pakai busut hehehe dan kecenderungan dia dagingnya pecah ya nggak lumer ya pecah ya jadi lepung banget tapi nggak usah nggak usah nggak usah hehehe silakan yang mau tanem ya mau tanem boleh hehehehe cirakan dikwis bibet ya kita mau coba yang disinya ya kayaknya bijinya kecil ini iya banyak beteng kenapa alasan bawor masih nggak ditanam nah manis lembut manis lembut ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan bawor sih cuma bawor ada pahitnya ini belum manis manis itu kalau kalau misalkan pahit udah pahit bisa pahit bisa pahit ya jadi ini masih keturunan lainnya kuat banget bijinya biasanya berwarna gini ya coklat tua ya coklat tua ya paling beda membawor dulu apa tanya dulu ya iya iya melangur hukum melangur hukum melangur hukum iya kan kadang harus melangur hukum variasi 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 hmm ini manis pahitnya lumayan bijinya juga kecil ini ini kalau di sini per kilo berapa mas jandang 90.000 wah ini udah sangat menguntungkan kalau satu pohon bisa sampai tembus 10 juta enggak tahu ya pokoknya minimal ya buahnya 50 kecil 50 kali anggap 2 kilo 3 kilo 2 ya iya 2 kilo 2 lah yang paling kecil paling kecil 2 rata-rata 100 200 200 ribu 1 buah udah 10 juta bener kan 10 juta tanam baur aja daripada tanam yang lain berwarna-warni hahaha kalau kita banyak varitas juga bingung nanti perawatan penjualannya iya malah penjualannya ya penjualannya ya orang yang cenderung sekarang itu tarinya musangking musangking uci uci nomor 2 uci nomor 2 ya banyak yang suka lebih suka musangking jadi kalau kita tanya orang datang tanya pasti musangking dulu kalau musangking nggak ada baru lainnya dia tanya berarti yang dicari orang kesini pasti musangking musangking dulu itu orang yang sudah berkali-kali beli sudah berkali-kali berarti dia karena rasa bukan karena nama ya karena dia sudah berkali-kali makan pengalaman membuktikan iya membuat dia ingin makan musangking dulu nah kalau kalau makan musangking kan bingung lagi iya seperti itu kalau oce kan 1 sudah selesai iya dia memang enak 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 sudah mirip seperti yang kita makan di Malaysia dan sama-sama tua itu kan ya ulama di Malaysia juga ujinya nggak diri iya enak enak tapi memang enak jadi nggak nyesel lah tanam kanyu asli nggak nyesel untuk untuk enak 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 mumpung belum di tewe tapi kayaknya nggak di tewe kalau disana untuk hari ini review 4 durian ya dari 3 negara Chani dari Thailand Kanyo dari Tanya juga emang ya ya LC dari Malaysia dan Pelangi dari Indonesia lebih baik kita cari yang sudah banyak jelas dicari di pasar rasanya harganya juga oke musangking dan duri hitam tapi gitu dulu buat teman-teman terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye 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 see you Terima kasih.